Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Sobat Unsud dimanapun Anda berada Bertemu lagi dalam acara podcast kabar unsud Dan kali ini kita akan menyapa narasumber yang luar biasa Yang kita akan membincangkan tentang rekognisi pembelajaran lampau Dan telah hadir bersama kita Direktur Pasca Sarjana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Dr. Rernad Imam Bidiono MZMS Terima kasih Mas Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik Baik dan selalu semangat dan menyemangati sepertinya ini Prof Imam Baik selamat happy Baik terima kasih dan Sobat Unsud dimanapun Anda berada pada episode kali ini Kita akan membincangkan tentang Salah satu jalur masuk di Universitas Jenderal Sudirman Yaitu melalui rekognisi pembelajaran lampau Nah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Ristek Dikti Nomor 41 tahun 2021 Tentang rekognisi pembelajaran lampau Itu menjadi salah satu jalur masuk mahasiswa Prof Sebenarnya RPL itu apa gitu Prof? Mungkin bisa dijelaskan Ya terima kasih Saya nyebutnya mas-mas mbak-mbak ya Yang siap Prof Bergabung dengan podcast kami Jadi Rekognisi pembelajaran lampau sebenarnya itu sudah di Amanatkan oleh Undang-Undang 12.12 Tentang perguruan tinggi Namun demikian Apa ya peraturan teknisnya baru tahun 2021 Nah Apa yang dimaksud dengan rekognisi pembelajaran lampau Adalah salah satu Metode dimana program ini adalah Mengakui kompetensi Teman-teman Menjadi Pengakuan kompetensi menjadi SKS Jadi Teman-teman yang sudah Bekerja atau memiliki pengalaman Nah pengalaman inilah Yang nanti direkognisi Menjadi SKS Seperti itu Berarti Gambaran Gambarannya misalnya seperti ini Ada seseorang yang sudah bekerja Misalnya ada orang pernah lulus S1 Kemudian sudah bekerja Memiliki pengalaman pekerjaan Dengan berbagai bidang Itu nanti pengalaman pekerjaannya Bisa Dinilai dan bisa diakui Jadi SKS Prof Ya betul Jadi saya ambil contoh karena Sudah berjalan satu semester ya Dan di kami Khususnya Magister Ilmu Lingkungan Itu Banyak teman-teman Yang Sudah mempunyai pengalaman Contohnya begini Seorang penyuluh kehutanan Dia mempunyai pengalaman Tentang pengelolaan hutan Tentang konservasi hutan Tentang pemberdayaan masyarakat Dan Sebagainya Nah ini Pengalaman-pengalaman ini Diajukan Dalam bentuk portofolio Nanti kami tim Tim penjaminan mutunya Itu nanti akan menilai Apakah pengalaman yang diajukan Itu bersetara Bersetara dengan SKS mata kuliah tertentu Jadi Ada proses Ada proses dimana Teman-teman itu Mendaftar Kemudian Sudah mempunyai Portofolio Sudah mempunyai Sertifikat Sudah mempunyai Pengalaman kerja Atau salah satu Di antaranya Itu diajukan ke kami Nah nanti kami Akan menilai Berapa SKS Yang Bisa didapatkan Oleh Seorang Mahasiswa RPL Di dalam Satu semester Atau dua semester Oh saya sudah dapat 14 Berarti tinggal Ngambil 12 Oh saya sudah dapat 17 Oh berarti Saya tinggal Ngambil Seperti itu Mekanismennya Baik Sepertinya ini Sangat menarik Terutama bagi Sobat unsud Yang ingin Merencanakan Melanjutkan studi Tapi Sudah bekerja Artinya pengalaman kerja Itu menjadi Diakui Dan bisa dikonversi Berdasarkan hasil penilaian Oleh Tim penilai Berarti ya Prof Baik Mungkin juga bisa Diberikan gambaran Ini Prof Secara umum Untuk Sobat gensud Semua Kalau seperti itu Berarti Apa sebenarnya Keuntungan Atau mungkin Kelebihan Dari program RPL ini Prof Jadi begini Keuntungan utamanya Sebenarnya begini Pemerintah itu Beritikat baik Ketika teman-teman Ingin melanjutkan Jenjang Berikutnya Nah Untuk memperpendek Waktu studi Atau Apa Menghemat Pembiayaan Maka Seseorang itu Yang sudah bekerja Maka diakui Pengalamannya Ini fasilitas Utamanya disitu Sehingga Teman-teman Yang sudah bekerja Misalnya Misalnya Menjadi guru Bidang ilmu Biologi lah Itu pengalamannya Apa saja Kemudian menjadi Penyuluh pertanian Kemudian menjadi Penyuluh kehutanan Menjadi penyuluh Perikanan Menjadi Bekerja di Bekerja di BKSDA Bekerja di BBBD Mereka punya pengalaman Banyak sekali Yang kalau disetarakan Atau kompetensinya Itu sama dengan Perkuliahan Kompetensi Perkuliahan yang Kita berikan Sehingga Keuntungan utamanya Adalah Bisa Mengurangi Jumlah Beban SKS Yang harus Ditempuk Karena pengakuan SKS nya sudah Nah sekarang Sekarang S2 Dengan peraturan Yang baru Itu kalau tidak Salah itu 54 SKS 54 SKS Kalau Pengakuan Anda Pengalaman Anda Sudah diakui Sebesar 23 SKS Berarti tinggal Ngambil sisanya Sisanya bisa diambil Begini Untuk tesis Berapa Seminar Proposal Berapa Katakanlah Seminar Tesis 6 Atau 8 Seminar Proposal Menjadi 4 Sudah 12 12 Ditambah 23 Sudah 35 Maka Anda Cuma Ngambil kuliah Kekurangannya SKS Kekurangannya Itu Nah saya Beritahukan juga Kami Menggunakan Metode Supaya mendukung Teman-teman itu Bisa Lulus Tempat waktu Itu kami Membuat Praktek Baiknya Semester Pertama Seorang Mahasiswa RPL Itu Sudah Mengajukan Judul Semester Pertama Semester Pertama Mengajukan Judul Atau Hayalan Judul Kemudian Kami Menetapkan Pembimbing Di Semester Pertama Sehingga Pada Semester Pertama Mahasiswa Ini Bisa Berkomunikasi Dengan Pembimbing Pembimbing Tidak Baru Pada Semester Keberapa Baru Enggak Dari Awal Tentunya Kita Harus Menyiapkan Juga Bapak Ibu Pembimbing Yang Siap Berkomunikasi Dengan Mahasiswa RPL Nah Ketika Ini Sudah Berjalan Maka Akhir Semester Pertama Mahasiswa RPL Itu Sudah Harus Seminar Proposal Akhir Semester Pertama Lumayan Cepat Ini Jadinya Sehingga Semester Kedua Kalau Dia Masih Ngambil Kuliah Silahkan Kemudian Bisa Melakukan Penelitian Pada Semester Kedua Harapannya Awal Semester Ketiga Dia Sudah Lulus Karena Gak Boleh Sebelum Semester Dua Selesai Gak Boleh Lulus Berarti Paling Cepat Ini Dua Semester Ya Prof Dua Semester Satu Hari Dua Semester Satu Hari Tapi Sudah Termasuk Sangat Cepat Untuk Magister Ya Prof Ya Kami Lagi Uji Coba Berusaha Keras Untuk Magister Limit Lingkungan Caranya Gimana Caranya Yang Menjadi Topik Penelitian Tesisnya Adalah Pekerjaan Sehari-hari Dia Jadi yang memang Sudah dilakukan Ya Sehari-hari Contoh Begini Saya ada Mahasiswa Dari BBBD Banyumas Oke Ya Dia Pekerjaan Utamanya Adalah Penanganan Pasca Bencana Khususnya Pasca Bencana Longsor Lalu Kita Berembuk Lalu Kita Mengkombinasikan Penanganan Pasca Bencana Longsor Secara Vegetatif Lalu Saya Mencarikan Kegiatan Dengan Nama Kegiatannya Adalah Kebun Bibit Rakyat Punyanya Cabang Dinas Kehutanan Kita Kombinasikan Pada Satu Tempat Yang Sama Lahan Bekas Longsor Kasih KBR Hasil KBR Ditanam Di Bekas Longsor Nah Ini Secara Ilmu Lingkungan Sudah Ada Biotik Biotik Ada Kulture Karena Keterlibatan Masyarakat Nah Bimbingan Saya Yang Orang BBBD Itu Disitu Sudah Nah Mau Dibandingkan Dengan Tempat Lain Silahkan Tapi Dia sudah Punya Kegiatan Disitu Sehingga Nanti Dia akan Cepat Kemudian Ada Lagi Orang Cabang Dinas Kehutanan Dia Punya Binaan Kelompok Tani Hutan Yang Yang Merancang Kegiatannya Adalah Wisata Alam Oh Iya Di Kecamatan Kutasari Berbaring Oke Anda Lakukan Itu Setelah Dia Sebenarnya Sudah Berusaha Itu Bertahun Tahun Tapi Tidak Pernah Ditulis Jadi Tesis Tahun Ini Dia Disusun Berdasarkan Pola Ilmiah Tata Cara Ilmiah Lakukan Jadi Tesis Dia Tidak Kemana Di 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 Sanya Itu Dicatot Datanya Seperti Itu Dan Kebijahnya Mereka Sudah Sangat Menguasai Itu Karena Memang Dikerjakan Sehari-hari Ya Baik Menarik Sekali Sobat Gensut Jadi Ada Peluang Bagi Mereka Mereka Yang Sudah Bekerja Ternyata Pekerjaan Yang Dilakukan Itu Tadi Bisa Diakui Menjadi SKS Melalui Proses Penilaian Bukan Hanya Itu Ternyata Tadi Prof Imam Juga Menyampaikan Bimbingan Dilakukan Mulai Semester Awal Dan Di Akhir Semester Awal Sudah Bisa Seminar Proposal Dan Bahkan Tadi Ada Proses Praktik Baik Yang Dilakukan Di Paskasarjana Unsud Dimana Kemudian Menuliskan Tesis Dari Apa Yang Biasa Dilakukan Sehari-hari Ini Saya Kira Sangat Luar Biasa Dan Kesempatan Yang Sangat Baik Buat Calon Mahasiswa Yang Pengen Mendaftar S2 Melalui Jalur Ini Nah Kemudian Ini Prof Tadi Kan Dari Cerita Yang Disampaikan Oleh Prof Imam Ini Sepertinya RPL Ini Adalah Jalur Yang Mengakui Kompetensi Mereka-mereka Yang Mungkin Sudah Bekerja Atau Punya Pengalaman Yang Lain Apakah Nanti Mahasiswa Yang Masuk Melalui Jalur RPL Dengan Mahasiswa Yang Masuk Melalui Jalur Reguler Ini Apakah Prosesnya Sama Kemudian Ijasahnya Sama Atau Jangan-jangan Beda Mungkin Sobat Gensut Bertanya-tanya Tentang Ini Silahkan Terima kasih Prinsipnya Sama Ijasahnya Sama Hanya Itu Sianya Beda Sianya Yang Berbeda Tapi Ijasahnya Sama Ada Kode RPL Kodenya Yang Apal Mas Bawan Tapi Bukan Berarti Dibedakan Sama Sekali Enggak Kuliahnya Tetap Sama Saja 16 Kali Tatap Muka Ada Tugas Terstruktur Ada UTS Ada UAS Sama Persis Berarti Sama Dengan Proses Yang Dilalui Mahasiswa Reguler Sebenarnya Sama Persis Hanya Saja Untuk Mahasiswa RPL Ini Berarti Ada SKS Yang Dianggap Sudah Diambil Yang Sudah Dinilai Itu Tadi Kemudian Jangan Sampai Terjadi Kekeliuran Terjemahan Yang Kita Takutkan Seolah Olah RPL Itu Jalur Cepat Lulus Seolah RPL Itu Yang Penting Dapat Mahasiswa Bukan Itu Karena Apa Semua Prosesnya Semua Proses Mulai Dari Pendaftaran Sampai Kita Menetapkan SKS Yang Diakui Itu Kita Dibatasi Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Oke Yang Aturannya Ketat Sampai Saya Menilai Saya Kebagian Menilai 17 Calon Mahasiswa Itu Pusing 7 Keliling Karena Harus Satu-satu Dicek Pengalamannya Apa Apakah Sesuai Dengan Mata Kuliah Ini Atau Tidak Karena Mahasiswa Diberikan Kewenangan Mengklaim Kesesuaian Mata Kuliah Kamilah Yang Menetapkan Bahwa Klaim Anda Benar Atau Tidak Benar Oke Berarti Di dalam Prosesnya Ini Mahasiswa Pada Saat Mendaftar Kemudian Mereka Sudah Mendaftar Kemudian Mereka Melihat Mata Kuliah Yang Disediakan Di Rekognisi Berdasarkan Portofolio Atau Pengalaman Mereka Mereka Akan Mengakui Kira-kira Yang Mana Yang Menurut Saya Saya Sudah Dulus Nah Pengakuan Ini Dinilai oleh Tim penilai Yang tadi Prof. Imam Ceritakan Saya Membayangkan Ini Tim penilainya Ribet Sekali Melihat Satu-satu Kalau Kalau boleh Kira-kira Gambaran Dokumen Pendukung Yang Berdasarkan Pengalaman Prof. Imam Kemarin Yang Disediakan Oleh Para Peserta Ini Apa Saja Sehingga Kemudian Bisa Meyakinkan Tim penilai Apakah Hanya Dari Desk Evaluation Saja Atau Setelah Itu Ada Proses Penilaian Yang lain Prof Jadi Yang Pasti Itu Ijazah Ijazah Itu Pasti Ijazah Ini Wajib Ini Wajib Kemudian CV Oke CV Mereka CV Kemudian Sertifikat Atau Dia Bisa Membuat Narasi Saya Pekerjanya Ini Pekerjanya Ngapain Nah Kemudian Mereka Mau Mengakui Apa Jadi Banyak Sertifikat Kompetensi Misalnya Seorang Penyuluh Kehutanan Ya Dia Sudah Mengikuti Pelatihan Ini Sekian Jam Ini Mengikuti Ini Itu Kita Akui Semua Ya Kemudian Yang Terakhir Setelah Itu Semua Berjalan Kan Kami Kadang-kadang Kepingin Menggali Lebih Dalam Jangan-jangan Mereka Mengklaim 17 SKS Padahal Dia Sebenarnya Bisa 23 Bisa Lebih Banyak Karena Kompetensinya Memungkinkan Lalu Kita Melakukan Wawancara Wawancara Pengalaman Kemarin Maunya Dateng Gak ada Yang mau Wawancara Dengan Online Online Padahal Ditawarkan Ya Prof Karena Dia Harus Mendengar Langsung Dari Saya Baru Dia Yakin Jabat Tangan Baru Daftar Baik Ya Jadi Berdasarkan Pengalaman Yang Tadi Prof Imam Sampaikan Dan Berdasarkan Informasi Yang Kami Dapatkan Bahwa Salah Satu Pendaftar RPL Yang Paling Banyak Itu Kan Memang Di Pasca Sarjana Mungkin Prof Imam Juga Dapat Menyampaikan Kepada Sobat Gensut Sobat Unsut Yang Penasaran Dengan Dengan Penerimaan Melalui Jalur RPL Tadi Sudah Diceritakan Yang Pertama Dari Portofolio Kemudian Dari Wawancara Kemudian Ini Ada Praktik Baik Di Pasca Sarjana Sampai Jumlah Mahasiswanya Cukup Banyak Dengan Proses Yang Tetap Memperhatikan Penjaminan Mutu Di Luar Itu Barangkali Ada Hal-hal Khusus Apa Yang Dilakukan Oleh Pasca Sarjana Selain Pembimbingan Di Awal Semester Kemudian Tadi Juga Tesis Yang Mereka Tulis Sesuai Dengan Pekerjaan Yang Dilakukan Sehari Hari Apakah Mungkin Ada Pendekatan Khusus Sepertinya Yang Dilakukan Oleh Prof Imam Sampai Calon Mahasiswanya Sangat Jelas Tentang RPL Dan Yang Mendaftar Cukup Banyak Kemarin Ini Prof Ya Salah Satunya Karena Karena Apa Ya Saya Punya Hubungan Baik Dengan Jabang Dinas Kehutanan Dengan Dinas Kehutanan Provinsi Dengan BKSDA Dengan BBBD Tapi Kan Itu Menurut Saya Menurut Saya Itu Bukan Faktor Penentu Oke Baik Tetapi Apa Ya Kita Yuk Kita Main Promosi Contohnya Begini Ini Hasil Podcast Ini Itu Akan Saya Kirimkan Ke Taman Nasional Gunung Cermek Oke Baik Siap-siap Ini Taman Gunung Merapi Taman Nasional Gunung Merbabu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daripada Saya Ngomong Kesana Capek Dikirimkan Kita Kirimkan Mereka Bisa Ngikutin Ini Yang Satu Yang Mungkin Belum Karena Waktunya Sudah Mepet Model Kuliah Jadi Kuliahnya Kita Lakukan Dengan Hybrid Hybrid Itu Gabungan Antara Mahasiswa Regular Dengan Mahasiswa RPL Mahasiswa RPL Boleh Mengikuti Perkuliahan Secara Daring Dari Tempat Dia Bekerja Wah Ini Lebih Menarik lagi Kami Melakukan Kuliah Normal Di dalam Kampus Tapi Dengan Model Hybrid Jadi Kami Kuliah Langsung Ada Secara Luring Dan Ada Alat Yang Kemudian Mahasiswa Dapat Menyimpan Secara Online Online Seperti Itu Jadi Enggak Perlu Misalnya Ada Mas Putu Itu Lokasinya Jauh Lokasinya Di Kabupaten Burbalingga Tapi Kejematannya Sudah Hampir Berbatasan Dengan Pemalang Oke Berarti Cukup Jauh Ya Sulit Dijangkau Maka Saya Bilang Mas Putu Gak Perlu Datang Kampus Ikuti Saja Kuliah Dari Sana Alhamdulillah Sinyal Bagus Maka Jalan Ada Yang Kemarin Dari Itu Ada Dari Malah Dari Luar Jawa Berarti Dari Kalimantan Sulawesi Tenggara Kalau Gak Salah Dia Mengikuti Perkuliahan Dan Kemarin Dia Menyempatkan Datang Datang Ke sini Jadi Dia Dua Minggu Berada Di Kampus Ketemu Saya Ngobrol Gala Macem Dia Kuliahnya Rutin Dan Pasti Hadir Walaupun Kadang-kadang Perbedaan Waktu Kasian Juga Saya Sebenarnya Karena Disana Wita Tapi Semangat Ya Baik Berarti Sebenarnya Ternyata Di Pasar Sarjana Ini Selain Dari Awal Tadi Sudah Memfasilitasi Mahasiswa Dan Mendukung Mereka Untuk Berproses Secara Baik Di Dalam Program Ini Ternyata Juga Ada Fasilitas Hybrid Jadi Fasilitas Hybrid Ini Mungkin Informasi Yang Sebenarnya Ditunggu Tunggu Oleh Sobat Unsud Semua Karena Mungkin Di Antara Mereka Lokasinya Cukup Jauh Prof Dari Pasca Kemudian Ada Yang Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri Ada Yang Memang Tugas Belajar Dari Pemerintah Yang Memang Ditugaskan Ini Sangat Menarik Informasinya Untuk Mereka Yang Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri Atau Ijen Belajar Sehingga Tetap Bisa Mengikuti Pembelajaran Baik Mungkin Terakhir Prof Terkait Dengan RPL Ini Informasi Yang Perlu Atau Mungkin Yang Ingin Didapatkan Oleh Sobat Genjud Semua Adalah Ada Batas Maksimal Masa Studi Atau Enggak Si Prof Kemudian Nanti Apa Tadi kan Kalau Ijasa Sudah Ya Prof Ijasanya Sama Artinya Sama Sama Juga Dengan Mahasiswa Reguler Gitu Nah Tapi Kalau Untuk Masa Studi Selain Tadi Minimal Dua Semester Gitu Hitungan Maksimal Sama Atau Enggak Kira Dengan Mahasiswa Yang Biasa Gitu Kalau Saya Enggak Ngomong Maksimal Saya Takutnya Itu Dipakai Oleh Mahasiswa Jadi Malah Nunda Nunda Ya Saya Enggak Ngomong Ya Percuma Saja Kalau Anda Ngambil RPL Tapi Lulus Empat Semester Jadi Kalau Bisa Memang Sebelum Itu Sudah Lulus Kita Fasilitasi Itu Kenapa Enggak Dipak Kita Kita Menghitungnya Begini Kalau Non RPL Maka Dia Bisa Lulusnya Tiga Semester Atau Empat Semester Kalau Dikalikan SPP SPP Nya Tujuh Setengah Berarti Dia Harus Bayar Tiga Juta Mau Berhemat Enggak Semakin Lama Semakin Mahal Maka Ambil Yang Kira Kira Dua Semester Plus Satu Hari Lulus Kalau Mau Molor Lagi Bayar Terus Ya Enggak Usah Ambil RPL Ambil Program Yang Kuliah Semaunya Lama Jadi Sama Kayak Mahasiswa Reguler Kesempatannya Tidak Dipakai Jadi Saya Jangan Ngomong Maksimal Nanti Diambil Maksimal Baik Ya Sobat Gensut Ternyata RPL Itu Adalah Merupakan Kesempatan Dan Kesempatan Ini Harus Diambil Oleh Para Calon Pendaftar Silahkan Untuk Dimanfaatkan Dan Terakhir Silahkan Prof Imam Barangkali Sebagai Closing Statement Ada yang Akan Disampaikan Kepada Sobat Gensut Semua Terkait Dengan RPL Ini Silahkan Prof Terima kasih Satu Hal Yang Belum Belum Bagaimana Anda Mendaftar Maka Anda Buka RPL 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 .unsud .unsud .ac.id Kemudian Pilihlah Link RPL Pilih Link Yang RPL Jadi Ada Regular Ada Klik Link RPL Nah Disitu Nanti Sudah Membedakan Anda Regular Atau RPL Mari Kita Bersama Sama Memanfaatkan Program Ini Dan Indonesia Butuh Orang Orang Pinter Terima kasih Siap Luar biasa Terima kasih Banyak Prof Imam Atas Waktu Yang Sudah Diberikan Sehingga Kemudian Kita Dapat Berbagi Informasi Kepada Sobat Unsud Yang Menunggu Informasi Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Mengulang Informasi Yang Tadi Disampaikan Oleh Prof Imam RPL Ini Adalah Kesempatan Dan Indonesia Membutuhkan Orang Pintar Sehingga Silahkan Manfaatkan Kesempatan Ini Saya Sebagai Host Kabar Unsud Kali Ini Mengucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Prof Imam Widiono Yang Sudah Berkenan Hadir Dan Juga Kepada Sobat Gensud Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada